bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini terus berubah-ubah kawannya terkait masalah pengakuan ya ibu khas neni sebagai wanita emas nah sebelumnya awal berdarah video bahwa ibu khas neni mendapat pelecehan seksual dari ketua KPI yaitu Pak Hasimah Sari ya beberapa hari kemudian muncul lagi video klarifikasi bahwa ibu khas neni tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua KPU Pak Hasimah Sari yang kedua nah ini yang ketiga kali lagi ya bahwa ibu khas neni wanita emas mengaku diancam ya diancam oleh pihak Asimah Sari buat membuat klarifikasi video itu nah untuk selengkapnya ini ada beritanya kawan ya ini ada saya ambil dari nah disini judulnya waduh khas neni wanita emas mengaku diancam nah itu ada video sebelumnya saya unggah kan ada disitu klarifikasi makanya saya bilang ini pembohong ini ibu ini kalau dia ternyata ibu ini pembohong saya bilang begitu nah saya tulusuri terus ternyata ini ada lanjutan ceritanya kawan yang saya subuhkan tadi nah kronologinya adalah ini ada kronologinya coba saya bacakan ya ketua partai republik satu khas neni wanita emas buka suara terkait kronologi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh ketua KPU khasim hasari nah khas neni ibu khas neni mengaku mendapat tekanan ancaman dan intimidasi selama proses pelaporan khasim hasari ke DKPP dan kepolisian atas dugaan pelecehan seksual dan pemerkosaan satu asnaini mengaku pelecehan seksual terjadi beberapa hari eh beberapa kali ya nah asnaini mengaku pada tanggal 6 November 2022 dia menandatangani surat kuasa khusus kepada Farhad Abbas untuk melaporkan hasim hasari ke DKPP dan kepolisian dia mengatakan pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan ketua KPU itu dilakukan beberapa kali pada tanggal 16 November 2022 Farhad Abbas telah mengirim surat somasi satu kepada saudara hasim hasari untuk mengklarifikasi masalah dugaan pelecehan dan pemerkosaan terhadap saya untuk bertemu pengacara saya pada tanggal 21 November 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tapi tidak datang juga kata asnaini dalam keterangan yang dibagikan oleh Farhad Abbas Senin 26 Desember 2022 yang kedua asnaini sebut dapat banyak ancaman dari hasim hasari pihak asnaini mengaku telah mengirimkan surat somasi sebanyak tiga kali yakni pada tanggal 21 November dan 24 November 2022 namun hasim hasari tak kunjung menjawab atau memberikan klarifikasi terkait dugaan pelecehan tersebut selama surat somasi dilayangkan pengacara saya hasim mengancam hukuman terhadap kasus saya akan diperberat kata hasna ini kemudian pada tanggal 21 November 2022 hasna ini mengaku menandatangani surat pencabutan kuasa khusus kepada Farhad Abbas yang telah disiapkan pengacara hasim hasari yakni brian gautama dengan intimidasi pada hari itu juga pada tanggal 21 November 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saya mencabut surat kuasa khususus kepada Farhad Abbas dengan membuat surat pernyataan pembatalan surat surat kuasa ujarnya nah yang ketiga video klarifikasi khasna ini dibuat atas intimidasi nah ada intinya disini ya khasna ini juga mengatakan bahwa video klarifikasi yang berisikan dia meminta maaf atas kegaduhan kasusnya dibuat karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak khasim asyari dia mengatakan hasim dan kuasa hukumnya telah membuat surat pernyataan yang harus dia baca dalam video dan menandatangani surat pernyataan klarifikasi yang telah disiapkan hal itu terjadi pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Rutan Salim Bacabang Kejaksaan Agung RI Atas intimidasi tekanan dan ancaman tersebut di atas saya dengan terpaksa membuat video dan mendatangani surat pernyataan klarifikasi ter tanggal 18 November 2022 kepada saudara khasim asyari yang telah disiapkan oleh saudara khasim asyari dan saudara Brian Gautama serta teks yang harus dibacakan oleh saya untuk dibuat untuk dibuat video oleh HP saudara Brian Gautama jelasnya setelah video selesai dibuat saudara Brian Gautama langsung mengerimkan kepada saudara khasim asyari dan pada saat pembuatan video dan penandatanganan surat pernyataan klarifikasi disaksikan saudara Erawati saudara Firdaus dan saudara Rus disambungnya dia kemudian menandatangani laporan ke DKPP dan memberikan kuasa kepada Farsat Abbas perihal melaporkan hasim asyari atas pelanggaran kode etik pada tanggal 22 Desember 2022 saya membuat dan menandatangani laporan ke DKPP dan surat kuasa kepada Farad Abbas perihal melaporkan hasim asyari atas pelanggaran kode etik tuturnya itu beritanya yang saya bacakan dari demokrasi news kawan wah ini semakin rumit ini kawan ini harus diusuk betul yang tidak pertama yang viral punyanya ibu hasna ini terkait yang pertama adalah pelecehan seksual dan yang kedua terkait adanya desain Pilpres 2024 untuk Pak Ganjar sebagai presiden dan Pak Erick sebagai wakil ada dua pimpin ini kawan ini harus tuntas ini kalau betul apa yang disampaikan di buah senai ini itu yang pertama adalah pelecehan seksual berarti ketua KPU ini harus dicopot harus diperiksa nah yang kedua jika betul apa yang disampaikan ibu hasna ini bahwa ketua KPU pernah mengomong tentang desain pemilu 2024 bahwa Ganjar sebagai presiden dan Erick sebagai presiden maka seluruh rakyat Indonesia harus meminta pertanggung jawaban karena ini masalah kepimpinan ini masalah demokrasi ini masalah memilih pemimpin masalah pelecehan pemerkosan dan sebagainya itu masuk ke amoral kalau itu terbukti ya kalau itu terbukti tapi kalau apa yang disampaikan ibu hasna ini ini bohong tidak terbukti maka ibu hasna ini harus dihukum lebih berat lagi tapi kalau benar berarti ketua KPU harus dikepot dan dihukum ini mengerikan kawan masalah pelecehan pemerkosaan tapi kenapa baru dimunculkan sekarang kenapa tidak kenapa ibu seneng juga tidak melaporkannya saat diperkosa itu kita tidak tahu apakah itu memang betul diperkosa atau suka sama suka mau sama mau kita belum tahu kawan tapi kalau ini masuk ke pengadilan ini semua akan terbongkar rakyat Indonesia harus mengawal kasus ini karena ini kasus ini berhubungan dengan masa depan masih kepimpinan bangsa kita kawan bagaimana menurut sahabat Indonesia baikkan videonya kawan terima kasih terima kasih Terima kasih.